Intro Masih di Dapur Mama bersama saya, Dayawi Bowo Dan di menu yang kedua ini, kita akan buat es podeng Wah, sedap gak mam? Pastinya mam suka sekali jajan es podeng Dan es podeng ini harganya juga terjangkau kalau kita beli Kali ini kita buat sendiri Di menu yang kedua ini, saya akan membuat es podeng Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, es podeng ini bahannya sangat mudah dibeli Dan harganya juga terjangkau Kali ini kita akan buat sama-sama di rumah Dan mam bisa mencobanya dengan bahan-bahan sebagai berikut Bubuk agar-agar merah Sagu mutiara Roti tawar Alpukat Nangka Susu kental manis Meses Kacang tanah Es puter Mam, kita akan mulai membuat es podeng kita dengan sangrai dulu kacang tanahnya Intro Kita pastikan kita masukkan kacangnya tanpa minyak, tanpa latihan, tanpa bahan yang lain Lalu kita akan sangrai sampai dia berwarna lebih coklat Kalau sudah kecoklatan seperti ini, kacangnya sudah siap dan kita akan segera membuat agar-agar merahnya Kita letakkan panci dan kali ini agar-agarnya kita tidak usah membuat terlalu banyak Kita akan masukkan saja sekitar 500 ml Untuk agar-agar, kita pastikan aduk terus lalu nanti kita akan segera set dan kita masukkan ke dalam kulkas Kali ini kita gunakan agar-agar yang warna merah Mam boleh berkreasi, bisa warna hijau atau warna yang lainnya Kita tunggu sampai mendidih sambil terus kita aduk ya Mam Mam, agar-agar kita sudah mendidih dan sekarang kita bisa matikan kompornya Lalu kita siapkan cetakannya Sambil menunggu itu, saya akan mulai mempersiapkan nangka dan alpukatnya Nah, nangka sudah siap, alpukat sudah siap dan sekarang kita pindahkan agar-agar kita ke cetakannya Mam, sambil menunggu agar-agarnya jadi, kita bisa hancurkan kacang tanah yang tadi sudah kita sangrai Kali ini saya akan menggunakan blender yang memang tajam dan bisa untuk menghancurkan biji-bijian yang kering Kita masukkan ya Mam Nah, tapi kali ini saya mau agak kasar saja ya Mam, jadi tidak perlu terlalu lama untuk memutar blendernya Cukup, jadi seperti crumble saja ya Mam, cukup seperti ini Lalu kita bisa pindahkan lagi untuk nanti kita bisa mulai ensemble dengan bahan yang lain di es koden kita hari ini Agar-agar sudah jadi dan sudah kita potong kotak-kotak seperti ini ya Mam Dan juga semuanya sudah siap Yang pertama ini Mam bisa susun berdasarkan yang Mam suka Kali ini kita akan taruh dulu mutiaranya di yang paling bawah Lalu untuk koordinasi warnanya kita akan letakkan warna apukat Jadi supaya kalau dari samping cantik ya Mam Kita letakkan apukatnya Pastikan apukatnya tertata dengan rapi di samping-sampingnya juga Dan Kalau apukatnya sudah seperti ini Lalu kita akan masukkan nangkanya Nangkanya juga kita pastikan bisa terlihat dari samping dan dari atas Juga di tengah-tengahnya Jadi layer by layer ya Mam Setelah itu kita bisa masukkan agar-agarnya Jadi ada pink di bawah dan ada pink juga di atas Agar-agarnya juga kita pastikan rata di semua bagian ada Kalau dari samping jadi ada warnanya ya Mam Berlapis-lapis Nah kalau agar-agarnya sudah rata seperti ini Kemudian kita pasang rotinya Kalau rotinya sudah seperti ini Yang terakhir untuk bahan lapisannya kita akan scoop es krim sebelum kita mulai berikan taburan-taburan Esnya Kali ini kita ada es puter Ya Mam Mam bisa kalau tidak punya scoop es krim seperti ini Mam bisa juga gunakan Sendok Wah ini kebetulan kali ini es krim kita Rasanya kelapa nih Mam Mantap ya es puternya ya Kalau es puter memang biasanya tidak bisa bulat sempurna ya Mam Kita akan beli lagi di paling atasnya Wah sudah jadi seperti ini Sekarang tiba waktunya kita berikan dulu kacangnya ya Mam Wah kacang tadi yang sudah kita sangrai Kita drizzle di atasnya Dan kemudian ini dia Kesukaan anak-anak nih biasanya Meses Lalu yang terakhir tentu saja Susu coklat Susu kental manis coklat Ini ngilap sekali ya Mam Saya aja sambil drizzle ini sambil Hmm ini pasti enak banget ini Mam Wah ini akan jadi sajian favorit nih Mam di rumah Ini dia es podeng sudah jadi Siap dinikmati bersama keluarga tersayang Dan semuanya bisa disusun sesuai selera di rumah Dan favorit anak-anak kita di rumah Selamat mencoba ya Mam Di dalam es podeng ini juga terdapat sagu mutiara yang punya manfaat bagus buat tubuh Bisa menurunkan berat badan Mencegah penuaan kulit Dan juga meningkatkan sistem imun tubuh Kedua menu sudah saya bagikan ya Mam Hari ini kita punya pedang ronde dan es podeng Mam bisa sesuaikan Kalau udara sedang panas kita buat es podeng Kalau sedang dingin kita buat pedang ronde Apabila Mam ingin membuat lagi dan melihat resepnya Mam bisa lihat di Instagram dan Youtube The Eye Family Terima kasih Mam sudah menyaksikan episode kali ini Dan sampai jumpa di episode berikutnya Karena saya mau cobain pedang ronde saya Hmm No Sub indo by broth3rmax